Oke, halo guys. Kembali lagi di channel Asrik Pulhak. Dan sebelum kita masuk ke seri-seri Lama Dekirian Mood kita, di sini saya minta waktunya lagi sebentar aja untuk saya kembali lagi memberitahukan kepada teman-teman semua bahwasannya untuk video kali ini ada lagi sponsornya nih. Oke, dan seperti biasa, di-sponsori oleh Erwin Romal atau Romal. Yang sekarang sih nama channelnya berubah nih. Saya nggak tahu kenapa nama channelnya berubah. Dia sekarang channelnya cuma satu kata doang, Romal. Nggak ada kata Erwinnya lagi. Tetapi di bannernya sendiri ini masih ada kata Erwin Romal. Jadi ya sama aja sih sebenarnya. Cuma di sini cuma dia mungkin mempersingkat aja nama channelnya biar gampang dicari gitu loh. Jadi tinggal Romal doang satu kata. Dan ya, untuk seri yang sedang berjalan di channelnya, mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu ya. Jadi di sini saya kasih tahu mungkin untuk teman-teman yang belum tahu. Jadi dia main Arsenal Clare Mode di Viva 20. Dan ada beberapa game lain. Ya, ini ada The Last of Us. Dan mungkin ke depannya ada tambahan game baru lagi mungkin. Game-game action atau apapun itu. Tapi di sini saya lebih khususkan untuk memperkenalkan Arsenal-nya aja. Karena memang di sini kita sama-sama konten kreator game sepak bola. Khususnya Viva 20. Ya, jadi mungkin teman-teman yang tertarik dengan Arsenal mungkin ya. Jadi bisa langsung banget mampir aja ke ini. Channelnya Erwin Romal. Dan langsung aja subscribe, langsung aja menonton video-videonya. Karena tentunya dengan memberikan dukungan seperti itu ya. Tentunya ke depannya si Erwin Romal ini bisa jadi lebih bersemangat lagi untuk mengupload video, membuat konten baru misalnya. Atau mungkin memulai series Clare Mode yang baru. Atau mungkin ke depannya dia bakal beli atau memainkan PES 2020 atau mungkin PES 2021 juga. Jadi kita nggak tahu. Jadi pokoknya support aja terus aja. Biar dia makin semangat lah untuk membuat konten ya. Oke, jadi link channelnya seperti biasa. Saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video. Kemudian juga ada di kolom deskripsi. Dan anyway, untuk Arsenalnya sendiri ini udah memasuki episode ke-25 nih. Oke, jadi udah pasti udah ada beberapa perubahan yang terjadi di Arsenal. Jadi buat teman-teman juga yang pengen misalnya mendatangkan pemain, pemain baru gitu loh untuk Arsenal. Yang kalian rasa itu bakal membuat Arsenal makin kuat. Ya, kalian langsung aja mampir ke sana. Ke videonya nonton dulu. Kemudian komen, saran dan masukan kalian. Dan semoga ya dengan adanya masukan kalian tersebut, Arsenal bisa menjadi tim yang istilahnya lebih baik dari sebelumnya ya. Karena seperti yang kita tahu di Premier League, Arsenal di Relive ini ya. Di Relive di Premier League itu ya Arsenal sekarang masih ya kurang stabil lah istilahnya. Ya, jadi itu dia aja mungkin untuk video awal ini. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton tadi dan udah menyimak dan udah membantu sesama kami, sesama konten kreator Viva ataupun PES ya. Thank you banget. Dan kita langsung masuk aja ke seri Real Madrid, kalian membuat kita. Selamat penonton. Oke, halo guys. Kembali lagi di channel Asadi Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid career mode kita. Dan di sini episode hari ini kita bakal khusus membahas dulu mengenai nasib dari Daniel Kerfahal ya. Jadi di tab komunitas di Youtube channel Asadi Kulhak itu kemarin saya udah ngadain polling juga mengenai nasibnya Kerfahal. Dan sebagian besar dari teman-teman semua hampir 70-an persen lah kalau nggak salah itu. Kalian bilang bahwa bang jual aja Daniel Kerfahal. Untuk ya karena kebanyakan yang mempertimbangkan adalah karena usianya Kerfahal sekarang ini 29 tahun. Ya mungkin semusim lagi kan udah 30 tuh dan rencananya kita bakal mainkan Real Madrid ini sampai 5 musim gitu loh. Jadi usianya sekarang udah 29 dan sebaiknya kita udah mulai mencari penggantinya nih saat ini. Ya, jadi karena udah setuju dijual jadi di sini saya bakal jual dia. Kalian bisa lihat ya tawaran dari Liverpool ini cukup menarik walaupun dibawah dari value-nya. Yaitu 40.800.000€ sementara value-nya Kerfahal sekarang kan ini 42.500.000€. Tapi ini bakal bisa kita naikkan, kita negosiasi aja dulu. Jadi untuk teman-teman juga yang istilahnya pengen mendatangkan right back baru untuk mengganti Kerfahal. Saya minta dari sekarang di video ini kalian komen aja di bawah. Siapa kira-kira yang kita datangkan untuk menggantikan Kerfahal menjadi right back utama dari Madrid. Sebenarnya sih ada opsi lain selain membeli right back lain. Kita bisa manfaatkan seperti Alvaro Odriozola untuk menjadi right back utama Madrid. Karena ya cuma beda satu overrating doang. Cuma beda satu angka gitu loh. Bentar, bentar. Saya ini dulu ya kasih harga dulu nih. Mungkin kita langsung aja ya ke 48.000.000€ untuk Kerfahal ini. Ya sebenarnya tadi seperti yang saya bilang itu Odriozola beda satu doang. Odriozola sekarang usianya 25 tahun, selisih 4 tahun dari Kerfahal. Dan overratingnya cuma beda satu. Jadi mungkin tinggal beberapa kali dilatih aja itu udah bisa 86.000. Sama kayak Kerfahal gitu. Tetapi karena sekali lagi ingat target kita musim ini adalah menjuarai semua kompetisi. Jadi kita butuh banget sosok pemain yang memang pemain-pemain yang istilahnya punya pengalaman di Liga Champions. Dan mungkin nama-nama seperti right back-right back terkenal seperti Alexander Arnold. Kemudian juga ada Joshua Kimmich. Itu mungkin bisa jadi opsi. Jadi mungkin ada masih banyak lagi right back yang berkualitas seperti Arwan Misaka juga boleh. Right back MU. Kalian tinggal drop aja di kolom komentar. Mengenai siapa saran kalian untuk pengganti Kerfahal. Jadi ini tawarannya anyway 42 juta. Aduh masih kurang sih ini. Kita naikin ke 45 mungkin ya. 45 juta untuk Kerfahal. Nah ini ada juga yang bilang bang tukar aja dengan ini Alexander Arnold. Boleh juga sih. Jadi semoga ini setuju sih 45. Oke setuju dia. Dan ya itu dia udah deal untuk seorang Kerfahal. Bakal bermain di Liverpool untuk musim ini. Dan ya masih ada sih kemungkinan gagal. Kalau misalnya Liverpool gagal negosiasi. Tapi ini kecil banget kemungkinannya untuk Liverpool gagal negosiasi dengan Daniel Kerfahal ini. Ya oke. Jadi udah selesai. Dan nah untuk ini apa namanya. Bentar. Untuk keeper ini udah aman lah ya. Ini saya Loan bakal pinjamkin si Lunin. Kemudian karena kalian masih percaya dengan Kortoa. Kebanyakan kalian masih percaya dengan Kortoa. Jadi saya nggak bakal jual dia dulu. Kita masih tetap andalkan dia sebagai keeper utama di musim ini. Dan anyway untuk player-player yang udah mau pensiun. Pensiun lagi. Udah mau habis kontraknya nih. Kalian bisa lihat ya. Sergio Lopez nih. Udah mau habis juga. Kita bakal perpanjang aja ya. Karena menurut saya ini salah satu rakeback lapis ketiga kita yang lumayan oke sih. Tapi ini nggak usah saya perlihatkan sih. Kita skip aja nanti itu. Nanti mungkin saya perpanjangkan pada saat saya nggak perlihatkan ke teman-teman untuk proses perpanjangan kontraknya. Dan bentar. Ini kita cari lagi pemain-pemain yang Obarios juga. Tapi itu pemain muda. Jadi nggak perlu. Kita memang mau jual dia aja. Udah nggak ada sih kayaknya. Oke. Nah ini nih. Dany Gomez. Tapi udah mau dijual juga kan. Udah nggak ada sih. Jadi mungkin kita langsung lanjut aja ke ini ya. Ke apa namanya. Pertandingan kita selanjutnya di turnamen pro musim. Oke oke. Udah ada berita nih. Oh. Aduh. Manchester City. Oke. Menarik banget ya. Jadi. Oke. Ini tawaran yang. Wah. Dua tim Inggris. Tim raksasa Inggris. Lagi berubutan. Pengen memboyong karfahal nih. Oke. Tapi ini tawaran awalnya lebih tinggi City. Mungkin City punya banyak duit. Kita coba negosiasi aja lagi nih. Wah mantap sih. Kalau bisa sampai di 48 juta. Boleh sih. Oke. Kita udah bertemu dengan. Siapa lagi namanya? Pep ya. Manager dari atau pelatih dari Manchester City. Ya. Josep. Guardiola. Oke. 42 juta 200 ribu. Lumayan. Lumayan menarik. Waduh. Oke. Tadi kirain itu. Notifnya udah. Deal kan. Karfahalnya dengan Liverpool. Ternyata ada tawarannya lain yang masuk. Ya. 48. Boleh. Kita coba aja. 48 juta untuk. Karfahal. Apakah langsung deal Manchester City-nya? Wah. Nggak mau cuy. Nggak mau. Oke. Dia langsung menolak. Beda halnya dengan. Pihak dari Liverpool. Liverpool tadi. Dia. Dia. Setuju-setuju aja. Dengan tawaran kita. Walaupun dia. Di awal juga. Dia nggak setuju dengan. 48 juta. Cuman. Dia masih mau negosiasi. Dan naikin dikit. Yang akhirnya deal ke angka 45 juta. Dan untuk City sendiri. Ternyata dia. Si Pep ini. Ternyata. Suka ngambek juga ya. Oke. Jadi. Langsung ngambek pak. Aduh. Aduh. Jangan gitulah. Baru juga tawaran pertama. Udah ngambek gitu loh. Oke. Empoli. Berhasil. Ya. Memasukkan si Alex Morino. Kemudian juga. Waduh. Ini lumayan banyak sih. Oke. Kita langsung gas aja mungkin ya. Ini jadi laga penentu juga. Apakah kita bakal lolos ke. Tapi udah lolos sih sebenarnya. Walaupun kita kalah disini. Eh. Belum tentu loh. Karena kita imbang kan kemarin. Wah. Ini kita mesti menang nih harusnya. Ya. Kita pake baju home-nya aja sih. Dua-duanya. Baju home. Nah. Ini kita mesti liat nih. Lawan kita cukup kuat ya Liverpool. Jadi. Untuk. Istilahnya. Line up. Bakal tim utama yang main ini. Karena anyway ini. Udah difficulty ultimate. Jadi. Ya. Pastinya bakal lebih sulit. Dibanding biasanya. Dan disini saya. Tetap pasang Casemiro. Pogba. Pogba mungkin out dulu lah. Di bawah kedua aja masuk ya. Boleh. Kita naikin aja Sencio nih. Oke. Dan Fabian Ruiz. Saya tempatkan di sisi kanan. Eder Militao juga masuk. Farane sama. Kortowa. Oh. Lunin mungkin kita masukin aja ya. Karena ini lagi moralnya lagi kurang happy tuh. Rodrigo. Nemar Junior. Boleh. Mbappe pastinya. Kemudian untuk. Wah. Danisi Bayus juga nih. Nggak beres juga. Oke. Danisi Bayus aja yang masuk di sini. Finisius. Eee. Kubo. Hakimi. Hakimi bakal masuk sih. Gantiin Mendy dulu. Oke. Carval ini kita kasih pertandingan perpisahan aja untuk hari ini. Karena next dia bakal udah langsung pindah tuh. Eee. Bentar. Untuk Raikbek. Udah sih udah. Kita mainkan full aja Carval. Oke. Eee. Kita langsung kes aja ya. Let's go. Oke. Dan ini dia. ASEAN Elite Cup. Dan sejauh ini sih. Untuk lawan yang kita hadapi di ASEAN Elite Cup. Ini adalah lawan yang paling sulit nih. FC Bayern. Ya jadi. Eee. Bisa dibilang. Baru-baru ini kan kita bertemu dengan Bayern. Di ajang final Liga Champions. Dan akhirnya kita ketemu lagi nih. Di awal musim ketiga kita. Kita bertemu lagi dengan FC Bayern. Jadi. Ya. Mungkin masih sedikit ada rasa-rasa dendam dari FC Bayern. Untuk Real Madrid. Karena. Ya. Madrid berhasil menjuara Liga Champions. Dan membuat Bayern gagal. Mengangkat trofi. Dan mungkin ya. Kita lihat aja bagaimana. Karena sejauh ini di pramusim. Di awal ini agresif banget. Pas semua pemain nih. Beberapa. Dua kali pertandingan kita udah lewati. Dan rata-rata itu terjadi. Ini. Apa namanya. Agresif banget pemain-pemain lawan. Entah kenapa itu ya. Kayaknya punya dendam banget sama Real Madrid. Oke. Rafal Parane yang. Oh. Ini dia. Yang kemarin kalian komen juga bilang. Bang. Ini apa namanya. Di Madrid itu. Sudah menjadi istilahnya kebiasaan. Kalau misalnya. Kaptennya itu dikasih ke orang yang memang benar-benar warga negara Spanyol gitu loh. Jadi oke. Jadi menarik juga sih sebenarnya fakta itu. Jadi thank you banget yang udah ngasih tau. Faktanya itu soal Real Madrid. Ternyata kaptennya semuanya itu dikasih kepada orang Spanyol. Saya gak tau apakah benar atau enggak. Tapi. Ya mungkin emang benar ya. Semoga aja benar ya. Saran dari kalian itu. Starting level dari Bayern ini. Mas Muler. Lewandu Oski. Masih pemain inti semua sih. Nah ini. Yang kemarin saya harin ini. Manuel New Year kenapa gak masuk di Liga Champions. Si Lopez doang yang dipercayakan. Pantas aja lebih mudah kebobolan. Kalau aja New Year disitu tuh gak semudah gitu pastinya. Oke dan kita mulai. Kekobolan pertama antara Real Madrid versus FC Bayern. Atau Bayern München. Kasih aja ke sisi kiri. Neymar Junior disana. Neymar Junior. Coba Neymar. Alah. Neymar. Oke. Lopez. Ada Daniel Cavall. Oke. yang bakal berpisah dengan Real Madrid. Koman. Oke Leandowski. Ada yang beritahu. Kasih aja ke Aduh Marco Asensio. Kurang sigap tadi Marco Asensio untuk menerima umpan dari Nah. Cavall. Mantap sekali. Nice. Kasih ke Rodrigo. Fabian Ruiz sekarang. Come on. Fabian Ruiz kasih ke Kasemiro. Kasemiro kasih ke Eden Milita. Eden Milita. Coba turbo langsung ke Akraf Hakimi. Ke sisi kiri. Come on Hakimi. Come on. Akraf Hakimi. Mencoba crossing mungkin ke tengah. Dan Kylian Mbappe disana. Dan Hernandez Fernandez mampu menyelamatkan gawang dari FC Bayern. Wow. Agak ke depan sih memang tadi. Agak menguntungkan untuk posisinya si Hernandez tadi ya. Makanya dia bisa. Oke. Agar Pakimi coba crossing. Dan. Jane Milita. Tunggu. 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 FC Bayern Terlalu rapat tadi Dua pemain loh Yang mencoba Memblok tendangan dari Mbappé Konekik sekarang Neymar Junior eksekusi Disana ada siapa tuh Ada Kylian Mbappé lagi-lagi Mencoba menyundul bola Ada Fabian Ruiz juga Allah Oke Asensio Kasih aja ke Rodrigo Oke Rodrigo Come on Rodrigo Ngasih Rodrigo Mencoba menggocek-gocek Carval Aduh Carval No Jangan sampai kehilangan bola Carval Oke Fabian Ruiz tuh Fabian Ruiz coba shooting Oh my god Fabian Ruiz Tinggi banget Tendangannya ya Di atas Mr. Gawang Wah itu di pojok sih sebenarnya Seandainya mungkin turun dikit Itu udah goal Ah sayang banget Fabian Ruiz Oke Gennabrik Kasih aja ke Asensio Langsung kasih ke Neymar Junior Eh Hakimi sih Oke Kenapa Hakimi Oke Neymar Alah bukan ke Neymar Kenapa kursornya Lari ke Fabian Ruiz Harusnya ke Neymar Oh Neymar Aduh Jangan terlalu banyak gaya Neymar Asensio Kasih aja ke Fabian Ruiz tuh Fabian Ruiz Come on Alah Oke Kian Mbappe Nah mantap banget Mantap sekali Asensio Yes 1-0 untuk Real Madrid Di menit ke-27 Marco Asensio Agak cukup kesulitan kita Untuk menembus pertahanan Dari FC Bayern tadi Memang ada beberapa peluang Tapi Baru Tercipta Satu goal Mantap Gauritska Kasih aja ke Hernandez Thomas Müller Sanada Akraf Hakimi Good job Neymar Junior Sekarang Neymar Oke Asensio Kasih aja ke kalian Mbappe Oh nice banget Mbappe Ayo Mbappe Wow Aduh Hernandez Thomas Müller Power Kasih ke Gauritska Alah Alah Itu Lama banget lagi Nah Dapat Kasih Miro Kasih aja ke Mako Asensio Kasih ke Siziki Ada Akraf Hakimi disana Come on Akraf Hakimi Oke Kasih ke Neymar Junior Di tengah tuh Neymar Junior Oke masih Neymar Junior Neymar Junior Coba play si Neymar Junior Alah Lopez Lopez Masih bisa dong Ditepis tenangnya Neymar Aduh Cornell Kick Neymar Disana ada Kasih Miro Oke Apa hal Sih aja ke Aduh Lagi kasih Rodrigo 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 Dicoba shooting Dan Lopez Masih bisa Menyelamatkan gawang Bayern Dengan Satu tangannya Tadi ya Itu Wah walaupun dia Gak nyentuh Sebenernya Aman sih Off target juga Sebenernya tadi Oke Neymar Disana Ah Lopez lagi-lagi Neymar Lagi-lagi Kita coba Oke Ditinju aja Sama Lopez Dapat Rodrigo Rodrigo Coba shooting Aduh Terlalu Terburu-buru Ted Rodrigo Ini siapa lagi nih Ampadu Oke Dia ke Burnemoth ya Dari Lipsic Oke Asensio Come on Maaf Asensio Kasih aja ke Neymar Junior Si Kiri Neymar Junior Cukup melewati Beberapa pemain Ada Bukan beberapa pemain Baru Pavar itu Pavar aja Udah gak bisa Dilewatin Pavar Oke Asensio Aduh Asensio No Pelenggaran Ternyata Oke Pelenggaran Cuy Ternyata Dan ya Kita coba Kasih ke tengah Langsung Terlalu pendek Tadi Masih ini Masih perlu Power Tadi Untuk Mas Mular Kasih aja Ke Jane Jane Abri Disana Ada Siapa Asensio Good job Sekali Asensio Nah Memar Bagus Banget Saja ke Kiri Bape Ketengah Kiri Bape 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 Astaga Burang Bisa Dikontrol Dengan Bape Tadi Padahal Kosong Roderigonya Kosong Tadi Oke Neymar Oke Jadi itu Dia guys Untuk Half Time Weaslenya Jadi Ya Kita sekarang Anggur 1-0 Tapi Ini Sebenarnya Saya Gugup Banget Untuk Main Di Turnamen Kompetitif Nantinya Karena Di Ini Aja Dia Laga Promosim Aja Kita Kesulitan Banget Untuk Lawan Difficulty Ultimate Apalagi Main Di La Liga Nanti Gitu Aduh Jangan Kita Dibantai Nanti Tapi Gak Apa Optimis Saja Oke Semoga Keputusan Saya Untuk Menaikkan Difficulty Ini Masih Terbilang Bagus Ya Oke Neymar Junior Neymar Neymar Ditackle Neymar Dan Bukan Sebuah Pelanggaran Bagi Wasid Oke Kasih Lagi Ke Neymar Oke Nice Masih Neymar Masih Aduh Guretzka Aduh Pavard Alan Yenabri Lewandowski Ada Daniel Kerval Oke Nice Suka Asensio Aduh Asensio Oke Bagus Juga Asensio Aduh Baru Dipuji Puji Itu Sudah Melakukan Kesalahan Nice Rodrigo Ayo dong Rodrigo Come on Lari kamu Lari Rodrigo Rodrigo Kasih ke Fabian Ruiz Fabian Ruiz Coba shooting Come on Fabian Ruiz Yes Fabian Ruiz Mencetak gol Kedua Real Madrid Hari ini Kalian bisa lihat tadi Rodrigo Dan di tengah Kosong banget Fabian Ruiz Pendangan Kaki kirinya Meleset Wih Dipojok Banget Itu Oke Jadi Kita bakal Ganti pemain Udah Menit 57 Juga Nah Oke Mungkin Asensio Bakal keluar Kita ganti Dengan Danisi Bios Kemudian Untuk Mbappe Saya Mainkan Luka Yovic Disini Boleh Rodrigo Mungkin kita ganti Dengan Takevo Sakubo Kemudian Untuk Hakimi Kita ganti Dengan Ferran Mendy Dan Kurang gelandang Lagi satu Fabian Ruiz Ini sebenarnya Saya mau ganti Apa Apa Mungkin Neymar Kita coba Turunkan Aja Di Gelandang Dia bisa Camp juga Gelandang Serang Nah Untuk Wendoris Kita ganti Dengan Vinicius Nah Kan Udah berapa Nih Udah 6 1 1 2 3 4 5 Baru 5 Baru 5 Ternyata Oke Nanti aja Mungkin Kita ganti Satu pemain Terakhir Oke Dan ini dia Masuklah Pemain-pemain Pengganti Semoga Menambah Daya serang Pemain kita Oke Carval Kasih aja Ke tangan Pusat tubuh Tubuh Coba kasih Ke Kasemiro Kasemiro Dapet ke Oke Nice Alah Yovic Tomas Mula Ruretska Alvar Oke Pelan Mendy Aduh Nah Vinicius Junior Come on Vinicius Oke Bawa ke tengah aja Vinicius Kasih aja ke Take Fuse Kubo Come on Take Fuse Kubo Lari kamu Mantap sekali Kubo Kubo coba shooting Take Fuse Kubo Dan alah Astaga Nagan Gak masuk Terlalu melebar Tendangannya Ah Itu sampai bengong Itu kalian tadi Lihat Coba kalian pause Pasnya Di bagian penonton Tadi itu Pas bolanya Si Kubo Melebar Itu Penentannya Pada bengong Semua Oke Dapat Lukajovic Sepertinya FC Bayern Gak Aduh FC Bayern Gak terlalu Memberikan Perlawanan Yang berarti Untuk Marit Lewandowski Oh Bagus banget Skillnya dari Lewandowski Kasih ke Muller Oke Muller Oke Kasih Mirro Kasih aja ke Neymar Junior Sekarang Neymar Masih Neymar Come on Nari Neymar Oke Dan si Bayu Sebalik Woy Gila Fernandinho Oke Nice Carvajal 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 Grimado Gagal di tackle Tadi Command Ada Thomas Müller Lewandowski Masih Lewandowski Kasih aja ke Vellan Mendy Astaga Naga Ada Podence Sekarang Daniel Podence No Oke Demi Tau Nisi Junior Kasih ke Danisi Bayus Tuh Danisi Bayus Kasih ke Luka Yovic Balik Belakang Kasih Mirro Di sana Oke Kasih aja Tapi Kayaknya Offside Aduh Offside Ah Telat Tadi Kasih Mirro Offside Boy Nah Kubo Nice Kubo Kasih aja Ke Kasih Mirro Oke Neymar Balik Ke Yovic Kasih Ke Finis Junior Mendy Sekarang Oke Nice Ke Real Madrid Vellan Mendy Masih Vellan Mendy Kasih Ke Yuduka Aduh Buat Luka Yovic Ada apa Tadi Dengan Luka Yovic Ya Wah Ke Lumin Nice Hernandez Oke Neymar Sekarang Come on Finisius Junior Come on Finisius Ayo Gas Gas Come on Finisius Ayo Masih Finisius Kasih aja ke Neymar Aduh Astaga Naga Ini bukannya Saya maksain Neymar Untuk Ngegolein Cuman Tadi posisinya Udah Bagus Neymar Tapi kenapa Malah Arah Bulanya Malah Bukan ke Neymar Tadi Aduh Umpannya Tadi Gitu Loh Udah Pas Si posisinya Di sana Ada Fernandinho Oh my god Tendangannya Keras banget Untung aja Pemain muda kita Andri Lunin Dengan overrating Sekarang 87 Udah Mantap banget Itu overratingnya Pastinya bisa menangkis Tendangan seperti ini Ini dong Lunin Dengan satu Tangan kanannya Tadi Luka Yovic Oke Jadi itu dia guys Untuk Flowtime Wizzlenya Kita berhasil Lolos ke Babak selanjutnya Sistem gugur Ini kayaknya Udah Sistem gugur Dan Real Madrid Mampu Mengalahkan FC Bayern Sekali lagi Walaupun ini Turnamen Pramusim Tetapi Ya Yang jelas Kita kalahin lagi FC Bayern Si Bayern Munchen Aduh Nampak sakit kepala Tadi ya Pemain dari Bayern Oke Kita lihat dulu Untuk match flagnya Kita punya 12 shot 5 on target Sementara Bayern sendiri Hanya punya 1 shot 1 shot on target Tapi dari possession Dia unggul sih Mereka unggul Tacklenya juga Ada banyak banget 8 Dan rating tertinggi Didapatkan oleh Marco Asensio 9,0 Oke Mantap banget Yang lain ini 7 semua sih Ada gak sih 8 Oke Rodrigo sama Mbappe 8 Sementara Kalau Bayern sendiri Dia punya Siapa nih yang tertinggi Hernandes 7,2 Nah iya sih Hernandes Doang yang tinggi Oke Jadi kita next aja Kita advance Dan ini Manchester City menang 21 atas Vizal Kobe Tetan Hamad Spur Lagi-lagi menang Atas PSG What happened to you PSG? Apakah karena Dengan Kehilangan Mbappe Mbappe sama Neymar Itu membuatnya Sangat-sangat lemah Jadi Ini kalah mulu dia Oke Jadi Itu dia aja guys Mungkin untuk Episode hari ini ya Jadi next episode itu Kita udah menghadapi Tottenham di semifinal Dan mungkin juga Kita udah bakal Melakukan pembelian pemain Di next episode ya Jadi terima kasih banyak Untuk teman-teman yang udah Menonton dari awal Sampai habis Dan kita ketemu Di episode selanjutnya Halaman Rit